Kali ini saya membahas sebuah topik sederhana, tapi penting buat mahasiswa yang akan menulis proposal skripsi atau tesis di bidang ilmu sosial. Video ini saya beri judul, Kesalahan-kesalahan dalam rumusan masalah dan tujuan penelitian kualitatif. Ada tiga alasan mengapa saya mengambil isu ini, yang pertama karena saya sering menemukan kesalahan-kesalahan, seperti yang akan saya sebutkan dalam video ini. Yang kedua, karena rumusan masalah dan tujuan sangat penting, bahkan paling penting dalam seluruh proses penelitian, karena di sana ada orientasi, arah, fokus, dan batasan penelitian. Yang ketiga, ternyata ini adalah bagian yang cukup sulit atau bahkan sangat sulit walaupun kelihatan sederhana. Karena itu, tonton terus video ini sampai selesai, supaya kamu jangan ikut melakukan kesalahan yang tidak perlu. Baru empat hari lalu, ada seorang mahasiswa datang dan berdiskusi dengan saya, dia mengatakan tidak tahu bagaimana harus menulis skripsinya, padahal dia sudah punya data. Saya cek proposal-nya dan menemukan problem-problem ini. Yang pertama, rumusan tujuannya keliru, terlalu umum. Yang kedua, konsep dan variabel penelitiannya kurang jelas, karena rumusan yang terlalu umum tadi itu mungkin. Kemudian, terjadi pemisahan antara konsep dan teori, bahkan keduanya dibahas pada subjudul yang berbeda. Akibatnya bingung, bingung membuat sistematika laporan, skripsi, dan tentu saja bingung menganalisis datanya. Sekarang, marilah kita lihat beberapa kasus faktual. Kasus-kasus kesalahan ini saya kumpulkan dengan bantuan mahasiswa dari perpustakaan. Dari puluhan kasus, saya ambil empat saja untuk mewakili keseluruhan gambaran kesalahan-kesalahan yang sering terjadi. Pada contoh kasus satu, ada satu rumusan masalah dan satu rumusan tujuan. Kita baca. Masalah. Bagaimana peran UN Women dalam penanganan diskriminasi sosial budaya yang terjadi terhadap perempuan India? Tujuan. Untuk menjelaskan peran UN Women dalam penanganan kasus diskriminasi sosial budaya terhadap perempuan di India. Rumusan masalah diulang dalam tujuan tanpa mengubah pengertian sedikitpun. Pertanyaan saya, untuk apa pengulangan itu? Jadi, rumusan tujuan di sini, salah. Contoh kasus kedua sebenarnya sama dengan contoh kasus yang pertama, tetapi ada hal kecil yang ingin saya sampaikan. Maka, saya sampaikan juga di sini dalam slide yang berbeda. Kita baca masalahnya, persepsi remaja tentang makna lukisan Lepo Fadeh di Desa Pelitakanaan, Kecamatan Malinau, Kalimantan Utara. Rumusan masalahnya, tidak dalam bentuk kalimatannya. Sebenarnya, dengan mudah dapat dijadikan kelimatannya, misalnya, bagaimana remaja desa pelitakanaan memaknai lukisan Lepo Fadeh? Atau, apa makna lukisan Lepo Fadeh bagi remaja desa pelitakanaan? Selain itu, rumusan masalah diulang dalam tujuan tanpa mengubah pengertian sedikitpun. Sekali lagi, pertanyaan saya, untuk apa pengulangan itu? Jadi, rumusan masalah dan tujuan di sini, salah. Sekarang, contoh kasus yang ketiga. Di sini ada dua rumusan masalah dan dua rumusan tujuan. Kita baca. Masalah satu. Kontribusi pajak reklama dalam menunjang pendapatan asli daerah PAD di Kota Samarinda. Masalah dua. Apa saja faktor penunjang dan kendala dalam mencapai penerimaan pajak dan reklama dalam menunjang pendapatan asli daerah PAD di Kota Samarinda? Tujuannya dirumuskan sebagai berikut. Tujuan satu, untuk mengetahui kontribusi pajak reklama dalam menunjang pendapatan asli daerah PAD di Kota Samarinda. Tujuan dua, untuk mengetahui faktor penunjang dan kendala dalam mencapai penerimaan pajak dan reklama dalam menunjang pendapatan asli daerah PAD di Kota Samarinda. Komentarnya bagaimana? Ada empat butir di sini. Yang pertama, ada inkonsistensi antara rumusan masalah satu dan rumusan masalah dua. Yang kedua, kedua rumusan masalah sebenarnya bisa dipadatkan menjadi satu pokok soal atau soal pokok. Saya harap dalam video yang akan datang, saya bisa menjelaskan hal ini dengan lebih rinci. Yang ketiga, rumusan tujuan mengulang rumusan masalah tanpa perubahan pengertian sedikitpun. Sama dengan yang kasus satu dan kasus dua. Yang keempat, rumusan masalah tidak menggunakan kaedah kalimat yang benar di persoalan bahasa. Jadi, rumusan masalah dan rumusan tujuan ternyata salah. Sekarang kita lihat contoh kasus yang keempat. Kasus ini sebenarnya sama dengan contoh yang ketiga, tetapi lebih panjang dan lebih rumit. Kita baca masalah satu. Bagaimana fungsi badan permusawaratan desa dalam penyelenggaran pemerintahan desa di Desa Babulu Laut, Kejamatan Babulu, Kabupaten Penanjam Pasir Utara? Tujuannya untuk memberikan gambaran mengenai fungsi badan permusawaratan desa, yaitu dalam penyelenggaran pemerintahan desa di Desa Babulu Laut, Kejamatan Babulu, Kabupaten Penanjam Pasir Utara. Dalam rumusan masalah dan tujuan tersebut, ditemukan bahwa rumusan masalah dan tujuan terlalu umum, panjang, dan tidak efisien. Selain itu, rumusan tujuan mengulang rumusan masalah tanpa mengubah pengertian sedikitpun. Jadi, baik masalah dan tujuan, disini rumusannya salah. Rumusan masalah kedua berbunyi sebagai berikut. Apa saja faktor yang menjadi pendukung dan penghambat fungsi badan permusawaratan desa dalam penyelenggaran pemerintahan desa, terutama di Desa Babulu Laut, Kejamatan Babulu, Kabupaten Penanjam Pasir Utara? Kejuannya, untuk menganalisis faktor pendukung dan penghambat fungsi badan permusawaratan desa dalam penyelenggaran pemerintahan desa di Desa Babulu Laut, Kejamatan Babulu, Kabupaten Penanjam Pasir Utara. Ada dua catatan yang perlu saya sampaikan di sini. Yang pertama, kata tanya bagaimana dan mengapa berada dalam atau berasal dari dua ruang pemikiran yang berbeda. Tetapi di sini dicampur di dalam satu fokus penelitian. Padahal implikasinya, perbedaan tersebut besar terhadap penggunaan teori, kerangka konseptual, metode, dan bahkan hasil penelitian nantinya. Yang kedua, ternyata baik dalam rumusan masalah maupun rumusan tujuan digunakan lokus yang panjang-panjang sehingga mengaburkan maksud asli dari kalimat tersebut. Jadi, baik masalah maupun tujuan dalam kasus keempat ini rumusannya salah. Dari contoh-contoh kasus tadi, kita melihat beberapa kesalahan pokok yang kerap terjadi ketika mahasiswa atau peneliti pemula mencoba merumuskan masalah dan tujuan penelitian. Di sini saya mencatat ada delapan poin penting. Yang pertama, kelihatan ada salah paham tentang hubungan antara rumusan masalah dengan rumusan tujuan. Mereka mengira bahwa yang dimaksud dengan hubungan itu berarti kesamaan. Yang kedua, pokok soal terlalu umum sehingga tidak jelas apa yang penting. Yang ketiga, ada pencampuran pertanyaan dari dua ranah pemikiran yang berbeda, yaitu bagaimana dan mengapa atau sebab apa atau faktor apa. Tadi, saya sudah jelaskan bahwa implikasi dari dua ranah pemikiran ini sangat berbeda terhadap teori, metode, dan hasil penelitian. Yang keempat, kelihatannya ada semacam proses simplifikasi kenyederhanaan. Yaitu dengan merumuskan untuk menemukan faktor pendukung, penghambat. Hanya menyebut seperti itu. Padahal faktor pendukung dan penghambat itu bisa dirumuskan secara lebih komprehensif, konseptual, dan analitik. Yang kelima, ada tautologi, yaitu pengulangan yang tidak perlu. Tadi sudah saya tunjukkan, yaitu mengulang perumusan masalah dalam perumusan tujuan dengan arti yang sama. Yang keenam, ada kesalahan tata bahasa dan ketidaktepatan penggunaan istilah. Yang ketujuh, rumusan masalah dan tujuan tidak efisien, terlalu panjang. Yang kedelapan, ada kekeliruan sekuensi atau urutan logis. Yang kedelapan ini tidak ada dalam kasus yang ditampilkan tadi, tapi cukup sering ditemukan dalam bimbingan dan seminar. Dalam video ini, saya belum menjelaskan apapun tentang rumusan masalah dan tujuan penelitian yang benar. Saya hanya menunjukkan pola kesalahan dengan beberapa contoh kasus. Sayangnya, kesalahan ini sering dibiarkan saja. Video berikutnya akan berisi penjelasan yang rugas tentang cara merumuskan masalah dan tujuan penelitian kualitatif secara benar. Pastikan subscribe sekarang di channel ini supaya kamu dapat menerima info tentang video baru dan mudah mengakses video ini kembali.